Seperti di zaman Nabi SAW, pernah ada sahabat menuduh istrinya selingkuh. Dan dalam riwayat ini memang disebutkan, kalau istrinya ini memang mesyur di Madinah pernah selingkuh dengan seorang laki-laki. Maka laki-laki ini pun datang kepada Nabi SAW, lalu berkata, ya Rasulullah, istri saya selingkuh nih. Ada saksi nggak? Nggak ada ya Rasulullah. Orang kalau nuduh seseorang berzina, dia harus datangkan empat orang saksi. Nggak ada saksinya. Baik, kata Nabi SAW, kau berani bersumpah? Dia bilang, tentu saja ya Rasulullah. Saya bersumpah. Panggil istrimu, dipanggil. Suamimu menuduh kamu berzina. Benar nggak? Suami saya dusta ya Rasulullah. Kamu berani bersumpah atas itu? Berani ya Rasulullah. Baik. Nabi SAW lalu mengingatkan masing-masing. Ingat, lebih baik salah seorang di antara kalian mengaku, si suami ini kalau sudah menuduh seperti ini, dan ternyata istrinya tidak berzina, dia kena hukum namanya Haddil Muftari. wajib dicambuk 80 jerah. Karena menuduh seseorang berzina tanpa bukti, saksi. Kalau si perempuan ini betul berzina dan dia dusta, dia akan kena murkahnya Allah SWT. Maka setelah Nabi SAW ingatkan, ingat, azab dunia lebih ringan, jangan bertaruhkan urusan akhirat, terus dinasihatin, tetap dua-dua ngotot. Akhirnya Nabi SAW suruh si suami, coba kamu sumpah. Empat kali sumpah atas nama Allah. Yang satunya, bilang, saya akan dilaknat oleh Allah kalau saya bohong. Atau kalau dia si perempuan ini benar. Maka dia bersumpah. Demi Allah, betul dia selingkuh. Satu. Demi Allah, betul dia selingkuh. Dua. Demi Allah, betul dia selingkuh. Tiga. Demi Allah, betul dia selingkuh. Empat. Yang kelima, la'nat Allah, na'udzubillah. Akan turun, turun kepada orang yang bersumpah ini, kalau dia benar. Sudah selesai? Nabi SAW pindah kepada si perempuan. Kamu sekarang bersumpah. Demi Allah, suami saya bohong. Dusta. Satu. Demi Allah, suami saya bohong. Demi Allah, suami saya bohong. Demi Allah, suami saya bohong. Yang kelima, Allah akan mengurka pada si penyumpah tadi, kalau si laki-laki, si suami ini benar. Maka waktu Nabi SAW melihat keseriusan keduanya, kata Nabi SAW, demi zat yang ubun-ubunku dalam genggamannya, ini termasuk sumpah. Maksudnya semua ubun-ubun kita ini dipegang oleh Allah SWT. Allah yang mampu kapan saja mencabut ohnya. Pasti ada satu orang yang terkadang yang dusta. Nabi SAW memisahkan. Nah perlu difahami satu hal di sini, hukum syarihnya, kalau sampai sudah terjadi seperti ini, li'an, saling melaknat di sini, maka terjadi perceraian, dan mustahil kembali lagi. Udah gak boleh. Gak ada lagi rujuk di sini. Ini bukan cuma tolak tiga. Tolak selamanya. Kalau tolak, seorang bilang sama istrinya, saya ceraihkan kamu satu. Masih bisa kembali. Tolak rajin namanya. Dua kali masih bisa kembali. Tiga kali gak boleh, kecuali si perempuan nikah sama laki-laki lain. Cerai benar, baru bisa terbuka variable kembali kepada suami pertama. Tapi masih ada jalan untuk kembali. Dan kalau dia kembali sama suami pertama, dikasih kesempatan lagi, tolak sampai tiga kali. Seperti awal. Tapi khusus untuk yang li'an begini, saling menuduh, udah gak boleh sama sekali kembali. Mutlak. Mau perempuan nikah lagi, mau tidak, pokoknya sudah sama sekali haram.